Pemirsa di hari pertama libur panjang akhir pekan, arus solintas di gerbang tol Cikarang Utama nampak cukup padat. Banyak masyarakat yang berpergian keluar kota melewati gerbang tol Cikarang Utama ini. Dan berikut laporan langsung dari reporter Dipo Nur Bahagia dan juru kamera Jaka Samsa langsung dari gerbang tol Cikarang Utama. Setelah terjadi antrian kendaraan sepanjang 200 hingga 300 meter di gerbang tol Cikarang Utama dari pagi hingga siang hari tadi, khususnya dari arah Jakarta menuju Cikarang Utama, kondisi terkini pada malam hari di gerbang tol Cikarang Utama dari arah Jakarta menuju Cikarang Utama terpantau normal dan cenderung lengang. Antrian kendaraan justru terjadi di ruas jalan dari arah Cikarang Utama menuju Jakarta dan antrian kendaraan mengular kurang lebih sepanjang 5 kilometer. Antrian tersebut terjadi dikarenakan terdapatnya penyempitan jalan di kilometer 28 setelah melewati gerbang tol Cikarang Utama. Dan untuk mengantisipasi antrian agar tidak kembali bertambah panjang seperti itu, pihak jasa marga gerbang tol Cikarang Utama sudah menyiagakan timu mereka apabila ada nantinya kendaraan yang mogok dan berpotensi untuk menambah panjang dari antrian kendaraan. Dan pihak jasa marga memprediksi bahwa pada libur panjang kali ini, hari Senin merupakan puncak dari arus balik ataupun peningkatan volume kendaraan mengingat hari Senin merupakan hari terakhir pada libur panjang di akhir bulan April ini. Dari gerbang tol Cikarang Utama di Ponderu Bahagia, Yudi Richard, Yaka Samsa, MNC Media, melaporkan.